Halo Star Wars Lover Welcome back to my channel Kali ini aku akan mereview produk dari Bandai Yaitu SHF Ultraman Victory Dari serial Ultraman Giga Ini ya guys Boxnya Tampak dari bawahnya seperti ini Kemudian Kampingnya seperti ini Bagian atas Bagian sampingnya Oke Langsung aja ya guys Kita unboxing aja Ini ya guys Kita lihat isinya seperti apa Nah seperti ini Dan Mendapat Satu lembar Buku manual ya guys Oke Nah disini kita dapat Satu Satu figure Ultraman Victory nya Kemudian dapat aksesoris Tangan Red King dan Pedang ya Kemudian Kemudian ini Power Lumetode nya Yang warna merah Kemudian ada Satu cukit tambah Ada enam Tartangan tambahan ya guys Kita Buka aja Nah Aku akan mereview Part part tambahnya dulu ya guys Mulai Mulai dari Pedang Ini pedangnya Keren guys Jadi Bilah pedangnya ini Clear part ya guys Jadi Bening ini guys Dan di warna Biru Detil guys ini guys Untuk pedangnya detil Jadi Ornamen Gagangnya ini Dicat dengan detil Guys Warna birunya Warna putih Dan Warna emasnya ini Detil guys Beran sih Oke Oke Guys Nah Kemudian Untuk Tangan Batkin Tangan monster Ini Cukup besar ini guys Nah Seperti itu Bank Ini dapat digerakkan Nah Dikerakkan Untuk bagian Bahu ya guys Ini bahu Dengan atas Cuma Dikerakkan Diputar Hampir 360 derajat Tidak bisa Tidak bisa Sekitar 270 derajat Ini guys Mutarnya Gak bisa full 360 derajat Kemudian Bagian ujung tangan Apakah dapat diputar Wah ternyata Gak bisa ya guys Jadi Sudah Gak bisa digerakkan Ini part Tangannya Walaupun ini Terdiri dari Dua part Yang terpisah Tapi Gak bisa digerakkan Oke Nah Kemudian Untuk Figure Ultraman Victory Jadi guys Cukup gagah guys Keren Gagah Untuk warnanya juga Bagus ya guys Warna silver Warna merahnya Warna kuning Warna hitamnya Bagus guys Jadi hitamnya Ini hitam kayak Semi gloss Sedangkan silvernya Ini gloss Jadi ada Seperti Kilau-kilaunya gitu Jadi ya Itu guys Bagian Belakangnya juga Keren guys Bagian Detil sih Menurut Aku ini detil Untuk pelarnaannya detil Untuk bagian Kepala 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 Terutama yang V-nya ini ya V-nya ini Ini clear part Jadi bening Warnanya kuning Jadi bukan Warna Bukan solid ya Tapi ini Clear part ini Kemudian untuk Matanya juga Bagus ini guys Kita kayak Seperti Lensanya Itu sih Bagus Kemudian Bagian V yang Power limited Atau Timer limited Saya kurang Paham sih guys Coba nanti Kalian Bisa komen aja Yang betul Apa ini namanya Yang ini Yang bisa Berubah warna Jadi merah Kalau Waktunya Hampir habis Atau Hampir kalah Biasanya Seperti itu Ini juga Clear part Ya guys Bening warnanya Dengan cat Biru Oke Nah sekarang Aku akan mencoba Arbitulasinya Ya guys Mulai dari Kepala Seperti apa Nah Untuk Ke atas Nah Nengok ke atas Seperti ini Sejauh ini aja Kemudian ke bawah Sejauh ini Untuk Diputar Nah Cuma 180 Ya guys Nah Seperti itu aja Itu lahir Nah Lahir Seperti ini Seperti ini Kalau ke bawah juga Seperti Sampai Sekini aja Kalau ke samping Ini Yang di kanan Nah Nah itu Nah kemudian Bagian Bagian Lengannya Bagian Lengannya Dapat Dikerakkan Seperti ini guys Diputar 360 derajat Bisa Kemudian Diangkat Lengan 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 Bagian Kanan Sampai 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 Hati 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 Bakutnya Nanti Cat Tertutup Ini Bisa Mengelupas Jadi harus Hati-hati Dinaikan Dinaikan Sampai Sejauh ini Ditorunkan Sampai Sejauh ini Kemudian Kesamping Sampai Samping Sampai 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 bagian badan bagian bawahnya dapat diputar hampir 360 serajat tapi enggak bisa kemudian bagian kaki, bagian kaki pangkal paha diangkat sampai jauh ini ke belakang saw ini ke samping full saw ini kemudian ini pangkal paha ini dapat diputar saw ini aja guys untuk lutut dapat ditekuk saw ini ya guys saw ini kemudian ujung kaki dapat ditekuk setelah ini kaki nya dapat diputar sedikit sekali dan ke atas contoh bawah itu aja yang bagian kanan juga nama ya guys nah sekarang kita coba untuk, aku akan mencoba untuk mengganti ini part yang C ini ya caranya cukup diambil aja perlahan nah seperti itu nah kemudian kita coba ganti ganti dengan yang merah dimasukkan aja selesai selesai kemudian aku akan coba mengganti part tangan ya guys kita coba ganti part tangan yang sebelah kanan cukup ditarik aja nah tapi pelan-pelan soalnya ini ada lojohin yang kecil takutnya nanti kalau terlalu keras kita menariknya atau memasangkannya dapat patah jadi harus hati-hati ya guys kita coba yang posisi menggenggam pedang ya biar nanti sekalian waktu memasang aksesoris petangnya untuk memasukkan memasang juga mudah tinggal ditekan aja melahan sampai bunyi klik atau plop nah itu tandanya tangannya sudah terpasang dengan sempurna dan susah untuk lepas oke kita coba untuk memakai pedangnya nah seperti itu guys seperti itu nah kemudian aku akan coba untuk memasang ini ya guys part tangan monsternya ini oke nah ini ya guys caranya ini lengan bagian bawah itu dicopot terlebih dahulu jadi ditarik aja lahan aja nah copot seperti itu kemudian langsung dipasangkan ke tangan monsternya dicari-cari dulu ada lubangnya di bagian tengah dipaskan dulu kemudian ditekan nah seperti itu berat guys jadi kalau posernya diangkat seperti ini terlalu lama takutnya akan jatuh soalnya ini tangan monsternya ini berat nah seperti itu nah seperti itu guys oke oke nah berikut ini aku akan memberi video ya video video detil video detilnya ultraman victor ini jadi detilnya seperti apa warnanya seperti apa jadi aku akan close up kemudian nanti ada mungkin ada beberapa foto ya foto slide foto untuk pose-pose yang mungkin dilakukan oleh ini si Ultraman victor ini gitu jangan lupa ya guys untuk beri comment like atau subscribe ya guys oke oke nah sekian dulu ya guys review aku kali ini jangan lupa untuk comment like dan subscribe ya guys bye bye terelim lupa lupa le selamat menikmati